Shalom, Jemaat GSKI Betani yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam program Gereja Masih Ada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi remah bagi kita pada hari ini terambil di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat 28-30. Firman Tuhan, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan beban ku pun ringan. Tema Firman Tuhan, Yesus Jawapan Hidup Manusia. Harapan untuk hidup menjadi baik, menjadi lancar. harapan untuk hidup, di mana di dalamnya tidak ada masalah, kesukaran, persoalan, yang seringkali membuat kehidupan kita terbebani oleh setiap masalah, persoalan itu menjadi kerinduan dan harapan bagi setiap manusia. Dan itu bukan harapan yang salah. Dan ketika Firman Tuhan ini kita baca, seringkali banyak hal kita terapkan di dalam kehidupan ini. Khususnya ketika Firman Tuhan ini kita baca, dan kita memahami kondisi persoalan yang hari-hari ini sedang terjadi. Di masa-masa pandemi ini, kehidupan manusia banyak yang terbeban berat oleh karena masalah persoalan. Baik itu dari segi ekonomi, baik itu dari segi pekerjaan, keuangan, kesehatan, bahkan tidak sedikit dari orang-orang yang kita kasihi, harus menghadap kepada Tuhan oleh karena pandemi COVID ini. Banyak yang terbebani, bahkan tidak sedikit yang pada akhirnya takut, gelisah, khawatir, gentar menghadapi hidup ini. Mereka merasa letih-lesu dan kehilangan harapan. Oleh karena itu, seringkali kita mendengar Firman Tuhan yang kita baca, terlebih khusus di dalam pasal yang ke-11 ayat 28, menjadi kekuatan bagi setiap kita. Tetapi konteks dari kebenaran Firman Tuhan ini, sesungguhnya, Yesus ingin mengajak setiap manusia untuk datang kepadanya. Bukan saja untuk melihat, menerima kuasa mujizat, pemulihan dalam hidup. Tetapi, yang Tuhan utamakan, yaitu ketika mereka datang, untuk menerima jaminan keselamatan dalam hidup mereka. Sebab konteks Firman Tuhan ini tidak terlepas dari Matius pasal yang ke-11, mulai dari ayat yang ke-2 sampai ayat 24, di mana di situ jelas-jelas Yesus menyatakan kuasa dan mujizatnya, dikatakan di ayat yang ke-5, kalau kita baca bersama-sama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di situ jelas mujizat Yesus, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati pun dibangkitkan, dan kepada orang miskin, diberitakan kabar baik. Tetapi, walaupun mereka sudah datang, walaupun mereka sudah melihat, bahkan menerima kuasa mujizat Tuhan, tetapi kalau kita baca di ayat 20, Yesus mengecam mereka, karena mereka tidak bertobat. Jadi, esensi kehidupan manusia, ketika Tuhan datang ke dunia ini, seharusnya mereka datang, bukan saja untuk menerima mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, tetapi seharusnya mereka datang, dengan hati yang penuh dengan pertobatan, sehingga Yesus menerima mereka, untuk dijadikan murid, sahabat, warga kerajaan Allah. Mereka bisa menerima, keselamatan hidup yang kekal, karena di tengah dunia yang sudah jatuh, ke dalam dosa, bumi yang sudah dikutuk, Yesus Tuhan berkata, kepada Adam dan Hawa, bahwa dengan berjeri lelai, bersusah payah, engkau akan mencari makananmu, karena tanah hanya akan meluarkan, semak, duri, dan belukar. Dan sampai engkau kembali kepada tanah, engkau akan mencari kehidupanmu dengan susah payah. Bahkan oleh karena dosa, dikatakan Roma 3 ayat 23, firman Tuhan berkata, karena dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa itu sesungguhnya maut. Tetapi kasih karunia Allah, yaitu hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Itulah esensi utama, makanya Tuhan mengundang seluruh manusia, untuk menjawab persoalan yang paling utama dalam kehidupan manusia, yaitu dosa manusia. Dan bagi Bapak Ibu, dan saya yang percaya, tidak saya mau menerima kuasa dan mujisa Tuhan, tetapi sungguh-sungguh mau menerima pribadi Yesus itu sendiri, maka percayalah, kita dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Karena ketika kita menjalani kehidupan kita di tengah dunia ini, masalah, persoalan, sakit, penyakit, itu akan terus ada, bahkan sampai kita menghadap Tuhan. Tetapi ketika kita menerima pribadinya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan dimampukan untuk melawan, untuk melangkah melalui setiap masalah, persoalan itu. Kenapa? Karena ada anugerah Tuhan. Paulus berkata, Cukuplah kasih karunia aku bagimu, karena di dalam segala kekurangan kelemahan, kasih karunia itu cukup bagi kita, sehingga kita dimampukan. Kita bisa menaikkan syukur kita, kalau kita menerima kasih karunia Tuhan. Yesus berkata, kalau kita baca tadi di dalam Matius, pasal yang ke-11, ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapak, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak, dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Kita mungkin hanya sebagian kecil, orang yang percaya di tengah dunia ini, tetapi Yesus berkata, Tuhan menyatakan kasih anugerah hanya kepada mereka, orang-orang yang kecil, bukan orang yang terbelajar. Tuhan memakai murid-muridnya, hanya seorang nelayan. Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa bukan Nicodemus, seorang imam yang berpendidikan. Tuhan menyatakan kasih anugerahnya kepada orang yang selalu hanya mengandalkan Tuhan. Tetapi bagi orang pandai dan bijaksana, Tuhan menyembunyikan rahasia itu. Oleh karena itu, sore hari ini kita bisa berkata seperti Petrus. Keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun di bawah kolong langit ini yang kepadanya manusia bisa diselamatkan. Hanya ada di dalam Yesus. Oleh karena itu, hanya Yesuslah satu-satunya jawaban. Sehingga ketika kita menghadapi masalah persoalan hari-hari ini, kita bisa tetap bersyukur. Kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena melalui Yesus Kristus, kita akhirnya bisa memanggil Tuhan itu pencipta langit dan bumi sebagai Bapak kita. Satu lagu pujian yang saya ingat dalam hidup saya. Kita bisa bersyukur oleh karena kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan. Apapun persoalan kita hadapi, kita tetap akan merasakan kelegaan. Kita akan tetap bisa bersyukacita, bahkan bersyukur karena ada kasih karunia Tuhan. Yang kedua, Tuhan berkata di ayat 29, Pikulah kuk yang kupasang karena beban ku itu enak, ringan, dan belajarlah daripada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Pikulah kuk itu agar jiwamu tenang, kata Tuhan. Dan di ayat 30, kuk yang Tuhan pakai itu ringan dan beban. Kuk berbicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan apabila kita taruh dalam hidup kita, firman Tuhan itu bukan beban untuk perbudakan, bukan beban untuk pendindasan, tetapi firman Tuhan itu menjadi alat yang dipakai Tuhan sebagai kuk untuk mempersatukan kita agar melalui firman Tuhan yang kita hidupi, kita bisa mengerti pikiran dan perasaan Tuhan. Kita bisa sungguh-sungguh melakukan bukan lagi apa yang menjadi kehendak kita, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan, Bapak kita di sorga. Sehingga hidup kita tidak perlu takut dan khawatir. Firman Tuhan Yesus berkata, kalau kita baca di dalam Matius pasal ke-6, ayat yang ke-32, 33, 34. Semua itu hanya dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan gelisah hatimu. Karena apa? Kesusahan hari ini cukup sehari. Kesusahan hari esok akan ada. Ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka percayalah, Tuhan berkata, bahwa rancangan-rancangan Tuhan yang ada pada kita itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu, hanya Yesus adalah satu-satunya jawaban hidup setiap manusia. Datang kepada Yesus, dan lakukan segala perintah dan firmannya. Memang seringkali firman Tuhan itu seolah-olah menjadi kuk. Kenapa? Ketika kita diperintahkan, ampunilah musuhmu, doakanlah orang yang mengani kamu. Itu kita merasa sebagai kuk. Itu beban, perambaan. Tetapi ketika kita melakukan, maka percayalah, kita akan diberi kelegaan. Jiwa kita akan diberi ketenangan. Kenapa? Karena ketika kehendak Tuhan nyata dalam hidup kita, maka semuanya akan menjadi tenang. Jiwa kita tenang. Oleh karena itu, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bertemu kepada Tuhan, bukan untuk menerima mujizat saja, tetapi mari kita mau menerima pribadi Yesus itu masuk dalam hati kita. Undangan istimewa ini jangan kita sia-siakan. Dunia pun mengundang kita, menawarkan, mari datang kepada aku, aku akan mengatasi masalamu, tanpa masalah. Itu kata dunia. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus, dia akan mengatasi masalah kita. Oleh karena itu, mari kita cari Tuhan, bukan cari mujizat Tuhan. Mari kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, agar segala keinginan, kehendak Tuhan, itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa mengerti segala pikiran, kita bisa mengerti perasaan, kita bisa mengerti keinginan kendak Tuhan, dan itu sudah ada di dalam firman Tuhan ini. Oleh karena itu, jadilah pelaku firman Tuhan, maka percayalah, segala perkara dapat engkau tanggung, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai ketemu lagi. Haleluya. Amin.